Halo selamat datang di terjemah ini kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 96 ya kita akan melakukan refleksi menjawab dari apa sih tugas dari refleksi sekarang ini nah kita mulai terjemahannya saya akan memandu kamu untuk merefleksikan terhadap apa yang telah kamu pelajari sekarang lengkapi pernyataan-pernyataan di dalam kotak nah ini dia sekarang saya mengetahui bahwa sebuah resep terdiri atas tiga bagian yang pertama tujuan atau judul dari resep tersebut artinya judul itu adalah apa yang akan berisikan apa yang akan kita buat seperti yang di atas kita akan membuat urap maka judulnya adalah urap atau misalnya membuat ya nasi atau nasi goreng itu tujuan dari bagian dari pertama ini yang kedua bahan-bahan yang menyatakan bahwa tentang materi-materi apa saja yang dibutuhkan untuk membuat makanan atau minuman yang ketiga metode menyatakan langkah-langkah untuk membuat makanan atau minuman yang telah kita sebutkan di judul nah itu dia nah ini kita isi ada titik-titiknya apa kita isinya kita lihat dulu nah nah tujuan dari sebuah resep adalah menyatakan di eh maaf tujuan dari sebuah resep dinyatakan sebagai nah sebagai nama the name of the food atau drink ya jadi tujuannya eh dinyatakan dalam bentuk nama ya atau judul dari resep tersebut bahan-bahan bagian-bagian bagian bahan-bahan dinyatakan menyatakan bagian-bagian mahan menyatakan materi yang dibutuhkan untuk membuat makanan atau minuman nah bagian metode susunan atau struktur untuk menyatakan bahan-bahan terdiri atas nah terdiri atas apa terdiri atas consist of jumlah ya atau ya jumlahnya jenis ya seperti di tabel dalam menganalisa ya dan tindakan-tindakan yang diterapkan atau dilakukan terhadap benda tersebut ya nah itu dia bahwa struktur yang menyatakan langkah-langkah itu terdiri dari tindakan ya bahan-bahan dan tempat waktu eh mannernya dan lain-lain nah itulah eh terjemahan kita untuk halaman 96 beserta jawabannya ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like serta sampaikan kepada teman dan guru untuk kalian diskusikan di kelas mudah-mudahan yang bermanfaat sampai jumpa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati